Intro Masih dalam rangka Idul Fitri 1444 Hijrah, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi kunjungi tempat calon wisata, Rintisan Edukasi dan Herbal, sambil bersilaturahim dalam rangka, mewujudkan harapan dan cita-cita warga di Desa Balong Gebang, Kecamatan Gondang, bersama keluarga besar warga Nganjuk, tanggal 25 April tahun 2023. Acara yang bertempat di Waduk Sengon Desa Balong Gebang, dalam rangka menjalin silaturahim bersama warga, dan tinjau wisata Rintisan Edukasi dan Herbal, ini dihadiri Bupati Nganjuk Marhen Jumadi beserta Yuni Marhen, Kadis Pendidikan Sopingi, Kadis Koperasi Cuk Widianto, Asisten Ekbang Yudi Ernanto, Camat Gondang Darmantono, Kapolsek juga dan Ramil Gondang beserta jajaran, juga segenap tamu undangan yang hadir, nampak juga anik rahayu anggota DPRD fraksi BDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengajak bersama-sama untuk membangun Nganjuk, saatnya kita bergotong royong, bersatu membangun Nganjuk, dengan slogan, bangkit bersama untuk membangun Nganjuk. Lahan-lahan yang kurang produktif ini. Perhutani menyediakan kurang lebih 32 hektare ya, untuk tanaman-tanaman yang kita khususkan di daerah sini adalah herbal ya. Kebetulan nanti masyarakat, kemudian kelompok-kelompok petani hutan, kita kerjasamakan dengan investor, misalnya Cita Indonesia, yang di situ punya pabrik yang berkaitan dengan produk-produk herbal. Maka pas nanti, nanti pemerintah hanya memberikan semacam mediator untuk apa? Sebagai penghubung antara masyarakat dengan pabrikan. Sehingga barang-barang yang nanti dihasilkan dari masyarakat, dia diberi langsung. Ini adalah kebanggaan kita. Sehingga ini termasuk nanti juga ada rintisan wisatanya. Ini baru proses ya, proses ya pelan-pelan. Karena memang pemerintah juga tidak punya banyak uang, sehingga pihak swasta yang kita ajak bersama-sama. Itu intinya. Jalan yang arah ke sini yang prioritas ya. Yang kedua nanti yang melingkar, ini juga perlu ada jalan ya. Sehingga nanti kan enak. Ini kan tidak kalah dengan yang disarang. Tinggal kita kan belum mengeksplor ya, belum menggali betul potensi-potensi ini. Sehingga inilah kita ajak bersama-sama. Maka tadi kita sudah undang biaskora semuanya. Silahkan, siapa yang ingin bangunanjo, ini loh, atau lahan yang luas, siapa yang punya kompetensi, siapa yang punya waktu, punya dana, untuk apa? membuat bersama-sama. Nanti akan kita fasilitasi dari itu. Itu aja intinya. Oke? Satu-satunya. Sedangkan Marjo, selaku pengelola wisata rintisan edukasi dan herbal, menjelaskan bahwa, waduk ini dibangun pada tahun 1976 oleh Gubernur Sunandar, untuk masyarakat kekurangan air di 15 desa, dengan luas waduk 14 hektare, dan keseluruhan mencapai 32 hektare. Ini lahan hutan KPH Jombang yang kerjasama dengan pemerintah Nganjuk, ujarnya. Tahun 1976, waktu itu dalam rangka untuk membantu masyarakat, kekurangan air untuk pertanian, ada sekitar 10-15 desa, diresmikan oleh Pak Gubernur Sunandar, beliau sudah mulai tahun 1976. Yang ini adalah lahan hutan di KPH Jombang, yang kerjasama dengan pemerintah daerah Nganjuk. Yang lingkar ini adalah 14 hektare. Secara keseluruhan? Secara keseluruhan yang kita kelola, itu 32 hektare. Rencana kita kelola. Sejauh ini perkembangannya bagaimana? Alhamdulillah, untuk ikan ini luar biasa. Sayangnya kita belum bisa sepanjang tahun. Ini keinginan dari pemerintah daerah dan kami masyarakat. Ini akan sedikit dikeduk, atau dibuka nanti titik-titik arti sesumber. Karena di sini ada, sehingga nanti harapannya sepanjang tahun itu ada airnya, sehingga pemberdayaan masyarakat, terutama ikan, ini bisa terus tanpa harus menunggu setahun sekali. Bisa per tiga bulan ada pemancingan besar seperti ini, beberapa minggu, setelah itu tiga bulan lagi. Dan termasuk yang kita inginkan di sini adalah rintisan wisata edukasi agro dan herbal. Yang sudah kita tanam itu alpokat, ada jenis migi, aligator, lalu ada durian, musangking, lalu bawor, itu kita tanam di sisi utara. Berapa luar Pak? Sekitar yang tanaman alpokat dan durian, sekitar 15 hektare. fasilitas apalagi Pak yang akan atau perlu ditambahkan di tempat ini? Di sini nanti ada sentral-sentral edukasi, bagaimana belajar tentang tanaman, agro dan empon-empon, sehingga kita bangun semacam klaster, ya untuk pembelajaran, klaster edukasi. Termasuk fasilitas-fasilitas permainan anak, dan termasuk untuk camping ground, camping ground, outbound, terus di sisi luar itu ada area untuk off-road. Sedangkan yang di dalam ini untuk nanti teman-teman yang suka jalan, ya akan keliling waduk. Ini sangat indah sekali, jadi ada nanti kita ratakan, terus di situ ada gasibu-gasibu yang dibangun, yang kemarin dari beberapa CSR, sudah ada yang menyiapkan 15 gasibu, ketika nanti legalitas real di bulan Mei ini, terus ada musyola-musyola di beberapa titik, termasuk nanti ada toilet-toilet juga kita lengkapi, dan banyak fasilitas, ya misalnya nanti kotek-kotek bagaimana anak-anak atau keluarga itu bisa nginap di sini, dan kita fasilitasi, pertama yang sehat, aman, dan termasuk kita nanti kerjasama dengan masyarakat untuk kulinernya. Makanya brand kuliner ini kita desain, di sini ada makanan-makanan khas, termasuk tempenya khas, termasuk nanti ikan ini yang kita brand juga, karena dikenal ikannya itu enak, kan ori dalam arti betul-betul non-kimia, sehingga banyak dari saudara kita loruk kata ini ada tangan ke sini dalam mereka itu, ingin menikmati pertama seninya mancing, yang kedua memang katanya, itu rasanya beda dengan yang lain. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan, Bersia Felu Kata, live dengan po onun Kota terkaganah, yang kaip Mars dan Kota kirik Terima kasih.